Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita semua tahu siapakah Salman Al-Fadisi Dia adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Persia Dialah yang mengusulkan penggalian parik di Madinah dalam Perang Kondak Di kota kelahirannya Salman adalah seorang yang berkedudukan tinggi Karena dia dan keluarganya punya status sosial sebagai penjaga api sesembahan Salman adalah penganut agama Majusi yang banyak dianut oleh masyarakat di kota kelahirannya Tetapi Salman Al-Fadisi selalu merasa kurang pas terhadap agama yang dianut oleh nenek moyangnya tersebut Suatu hari sang ayah memerintahkan Salman untuk mengerjakan pekerjaan di tanah miliknya yang sangat luas Sehingga orang tuanya tidak bisa mengurus sendiri Maka berangkatlah Salman menuju tanah milik ayahnya Di suatu hari Salman melewati sebuah gereja Nasrani Dia mendengar suara orang yang sedang melakukan ibadah Salman masuk untuk melihat apa yang sedang mereka kerjakan Dan sepertinya Salman tertarik dengan agama tersebut Lalu ia bertanya kepada mereka Dari mana asal agama yang mereka anak tersebut Maka pendeta mereka menjawab bahwa agama ini berasal dari Syam atau Syria Karena saking tertariknya Salman terhadap agama Nasrani ini Maka dia memutuskan untuk ikut ke Syria bersama dengan kafilah atau pedagang Dan tinggal bersama seorang pendeta di Syria Pendeta di Syria itu mengabarkan juga Bahwa sebenarnya ada seorang utusan sebagai penutup para nabi dan utusan Yang menyempurnakan agama-agama langit sebelumnya Waktu itu juga Salman telah mendengar akan adanya seorang rosul bagi umat manusia Ia juga telah mendengar tentang tanda-tanda kenabian yang ada pada sosok utusan tersebut Di antaranya hanya menerima hadiah dan tidak menerima sedekah Kemudian di antara kedua baunya terdapat tanda kenabian Oleh karena itulah saat Rasulullah SAW tiba di Madinah Salman pun berusaha mengklarifikasi apa yang selama ini ia dengar Ia berusaha mencari informasi tentang utusan Allah itu Bahkan kedatangan Salman Al-Farisi ke Madinah semata-mata untuk bertemu dengan Rasulullah SAW Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah Salman pun datang menemui beliau dengan membawa sebaki penukur mamuda Kemudian ia menyuguhkannya dihadapan Rasulullah SAW Rasulullah bertanya Wahai Salman apa ini Maksud pertanyaan ini bukan mengenai jenis atau nama makanan tersebut Melainkan tujuan mengapa makanan ini disuguhkan oleh Salman kepada beliau dan para sahabatnya Maksud pertanyaan Rasulullah ini pun dipahami oleh Salman Sehingga ia menjawab Ini adalah sedekah untuk anda dan para sahabat anda Ketika Rasulullah mendengar jawaban Salman tersebut Maka beliau pun menolak dengan halus Kata Rasulullah Angkatlah bagi ini Hal ini menjadi tanda pertama yang sesuai dengan apa yang selama ini diketahui oleh Salman Al-Farisi Keesokan harinya Salman kembali datang menemui Rasulullah SAW dengan membawa bagi yang berisi kurma Kemudian beliau menyuguhkannya dihadapan Rasulullah SAW dan para sahabatnya Beliau pun kembali bertanya kepada Salman Apa ini wahai Salman Salman pun menjawab Ini hadiah untuk anda Nah Mendengar jawaban Salman itu Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya Mari silahkan kita nikmati Beliau sendiri pun juga ikut memakannya Maka ketika Rasulullah SAW mengelurkan bagi itu kepada sahabat-sahabatnya Tanpa sengaja Salman melihat tanda kenabian yang terdapat pada Rasulullah Yaitu sebuah khotam atau tanda kenabian Yang letaknya diantara kedua bahu Rasulullah SAW Seketika itu pula Salman bersyahadat kepada Nabi Muhammad SAW Dikisahkan pula Waktu Salman masuk Islam Dia masih menjadi seorang Buddha Kemudian Rasulullah SAW Berusaha membebaskan Salman Dari statusnya sebagai Buddha Dengan membelinya dari tuannya Setelah dipaksa akhirnya tuannya Setuju untuk menjualnya Namun dengan beberapa syarat Yakni Membayar beberapa dirham Dan menanam pohon kurma di kebun milik tuannya tersebut Dalam beberapa riwayat disebutkan Jumlah pohon kurma yang harus ditanam mencapai 200 batang Oleh karenanya Rasulullah SAW beserta para sahabatnya yang lain Membantu Salman menanam 200 batang pohon Pekerjaan ini dilakukan secara bersama-sama Dengan membagi tugas menanam antara 5 sampai 10 batang pohon per orang Bahkan Rasulullah SAW sendiri turun tangan Menanam pohon kurma Karena beliau begitu ingin agar Salman segera merdeka Dari status perbudakan Sarat yang kedua Selama rentang waktu satu musim Setelah ditanamnya pohon kurma Salman masih harus merawat dan menjaga pohon-pohon tersebut Hingga berbuah Sampai tiba waktunya panin Rasulullah pergi ke kebun kurma tersebut Beliau terkejut Mendapati ada satu pohon Yang tidak tumbuh dengan baik Kemudian beliau menanyakan kepada para sahabatnya Siapa yang menanam pohon kurma tersebut Akhirnya diketahui Bahwa pohon tersebut adalah salah satu pohon Yang ditanam oleh Umar bin Khotob Kemudian Rasul pun mencabut pohon tersebut Dan menanamnya kembali Pohon yang tidak berbuah tersebut Ketika sudah ditanam oleh Rasulullah SAW Akhirnya berbuah Sebagai mana Pohon-pohon yang lain Demikian salah satu mujizat Rasulullah SAW Dimana pohon yang tidak berbuah Ketika ditanam oleh Rasulullah Maka ia pun akan berbuah Sama dengan yang lain Menurut Gusmus Bahwa pohon yang ia tanam Yang disentuh Dan dielus-elus daunnya Atau dahannya sambil dibacakan sholawat Maka pohon itu berbuah Sangat lebat dan sangat lebat Semoga kisah ini bermanfaat Dan menjadi teladan bagi kita Dan akhirnya Mari kita senantiasa berselawat Kepada junjungan Nabi Muhammad SAW Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya